Dalam kejadian pasal satu, ada dalam kitab wahyu Dan ada di beberapa tempat yang lain Dan itu parah semua Bukan hanya parah dalam kitab wahyu Termasuk parah dengan kitab-kitab yang lain Yang berkaitan dengan nubuatan Ini organik Yang pasal tiga Itu yang paling banyak parahnya Karena berkaitan dengan kunci Dan lupa maut Dan juga bagaimana setan itu Dibatasi oleh Tuhan Dan itu ayatnya banyak sekali Dalam Matius ada Tuhan Yesus waktu memutus 7 murid dan mengatakan Setan sekarang jatuh Seperti kilau dari langit Turun ke bumi Dia belum mati di harus hati Tapi setan sudah jatuh Dan belum dihakimi Tapi sudah jatuh Sudah kalah Dan nanti waktu dia mati itu Penghakiman dan pembangkuan Jadi waktu Yesus di kayu salib Itulah mulai dimana Dikuncinya Kerajaan Iblis ini Oleh apa? Oleh undara Kristus Dikuncinya Nah sekarang kita lihat Ayat 4 Ayat 4 ya Nah karena kejadian pasal Yang terjadi pasal 20 ayat 1 dan 3 Itu ada di bumi Dan kita jelas Karena malekatnya itu turun dari surga kemana? Ke bumi Kan turun dari surga Turun dari surga Ke neraka Gak bisa Teraknya di bawah Surga di atas Jadi gak boleh neraka di atas Ya jangan Jangan naruh barang-barang di atas kepala Itu yang baik-baik Kalau gak nanti jatuh Kepalamu bocor Ayat 4 Lalu aku melihat Tah-tah-tah-tah Perhatikan bukan satu ya Tah-tah-tah-tah Dan orang-orang duduk di atasnya Kepada mereka diserahkan kuasa Untuk menghakimi Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka Dan siapa itu ya Orang-orang yang lihat Satu Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka Yang telah dipenggang kepalanya Karena kesaksian tentang Yesus Dan karena firman alam Yang tidak menyembah binatang itu Dan patungnya Dan tidak juga menerima Tandanya dari dahi dan tangan mereka Dan mereka hidup kembali Dan memerintah sebagai raja bersama-sama Dengan Yesus Untuk masa seribu Jadi saya tanya Orang-orang ini siapa? Orang-orang sudah percaya Orang khususnya yang menyaksikan Yesus Dengan firman alam itu Dan mereka dibunuh Waktu mereka memberitakan Mereka ditak Mereka dibakar Mereka digaji Mereka ditaruh di dalam Velodum besar Dan diadu oleh singa Dan dimakan singa Dicap-icap Dan semua binatang-binat Cuma disitu Dan termasuk Martir-martir yang lain Dan dua belas rasul Semua martir Dan matinya Martir semua Tidak ada satupun yang gak Semua dua belas rasul Semua belas rasul Serang juga Baya jadi orang Kristen Ya Kalau gak mau Susur gak mau jadi orang Kristen Yaudah Yang mau nyuruh kamu siapa? Jadi orang Kristen itu kan? Kamu mau sendiri Tuhan yang memberikan anugerah itu Jadi orang-orang yang mati Dalam martir Menunjukkan bahwa mereka Tidak pernah takut Dengan kematian Tidak pernah takut Dengan ancaman Maut Dan mereka Menyambut itu Dengan sukacita Semua rasul waktu Mau dibunuh Hati mereka Wajah mereka penuh Yang sukacita Kematian yang membawa Ke dalam pintu kekekau Dan tidak setiap orang Bisa mati martir Ya Dan jangan juga Kamu mau martir juga Kalau gak dijadikan martir Bagaimana maksudmu martir Untuk apa? Kekasih saya Itu salah kamu Bukan martir itu Cinta buta Ya Nah setelah perhatikan Jadi Waktu dikatakan Yang tidak menyebabkan Hatur itu Dan yang tidak menerima Tandanya pada daingnya Tangan mereka Dan mereka hidup kembali Saya tanya Ya Kita lihat ayat yang empat Perhatikan kata-kata Aku melihat Jadi saya tanya Dia melihat ke bawah Atau melihat ke atas Karena ini surga Dia melihat kemana? Di ke atas Aku melihat Aku melihat Melihat ya Melihat kan Jadi berkali-kali Yohanes melihat 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 itu Artinya dia tertuju Kepada masa depan Tertuju kepada Apa yang terjadi nanti Dan sebelumnya Dia melihat Apa yang terjadi disini Nah itu Proyeksinya ke depan Nah setelah perhatikan Ayat 4 sampai 7 Itu adalah Bentuk Kata kerjanya adalah Pasten semua Artinya orang-orang sudah mati Bukan yang sekarang Jadi kalau kita Menafsirkan ini adalah Orang nanti Akhir jaman Itu salah konteks Kenapa salah konteks? Karena jelas sekali Bahwa ini adalah orang Yang sudah mati Sudah dipengkal kepalanya Sudah jadi martir Jadi bukan martir Akhir jaman Bukan Yang sudah mati Mereka itu Diangkat oleh Tuhan Dan tidak dikatakan disini Tubuhnya diangkat Nah kesalahan dispensasi adalah Waktu mengatakan Waktu mereka dipengkal kepalanya itu Bersama dengan Tuhan Diberi kuasa untuk menghakimi Mereka berpikir Mereka juga dibangkitkan tubuhnya Belum Ini cuma jiwanya Tubuhnya Jadi nanti kita mati Dikubur Tubuh kita Hancur di kubur Atau dibakar Jadi abu Tapi roh kita Kemana? Bersama dengan Tuhan Untuk apa? Menghakimi Jadi sekarang ini kita melihat Apa yang dilihat oleh Yohanes Ada dua Satu di dunia Setan di belomu Pengaparan Injil dijalankan Di atas dunia yang ada Kita ini Bumi ini Dia melihat ke atas Aku melihat Orang-orang percaya Papa kita Mama kita Yang percaya Tuhan Lagi bertata semua di atas Setan di Tuhan Indah sekali Dan mereka tidak pernah terkalahkan Mereka umat lebih dari pemenang Mereka menantikan hari itu Menghakimi Orang-orang yang melawan kita Di bumi ini Raja Penguasa Orang-orang bejak Orang-orang yang Mertab itu semuanya Itu tinggal tunggu waktu Sedangkan kita Terus memberitakan Injil Menyatakan Menyiasikan Resultasinya yang begitu Luar biasa Di cacimaki Tidak balas cacimaki Itu menyatakan Kekurahan Kesabaran Tuhan Dan Sungguh-sungguh Anugrah yang luar biasa Yang dikatakan tadi Tuhan Dua Petrus Kesabaran Tuhan Dan menantikan manusia itu Bertobat Tapi terus Manusia melawan Tuhan Menghalang kita Dengan seluruh peraturan-peraturan Misalnya itu Jika dunia ini diadili Siapa yang diadili pertama Pemimpin-pemimpin Presiden-presiden Termasuk presiden siapapun Mengeluarkan Semua membatasi orang Kristen Kamu gak akan luput Binasa di hadapan Tuhan Siapapun Bersiden Dari tanganmu Walaupun kamu Cuci tangan Saya gak mau tahu orang ini Kenapa? Saya tidak mau tahu urusan Tetap Tuh kamu Binasa Indonesia Masih Membatasi dan Mengetang Semua Kebebasan Ibadah orang Kristen Setelah-setelah pikir Semua Pemimpin-pemimpin Bisa lari di hadapan Tuhan Tidak Ada waktunya Nanti Uracangan semua Dibinasakan Tuhan Termasuk presiden Semua yang tidak memihak aku Memusyaku Semua yang tidak bersama aku Di luar aku Binasa Dan itu tidak main-main Jadi negara itu siapa yang bertanggung jawab Jangan kamu berkata Wah Bapak juga nanti orang itu baik Tuhan pasti maafkan Enak aja Nah ada maaf-maafkan Nah disini terjadi satu eksklusifitas iman Bukan berarti kita tidak bertolengsi dengan hal seperti itu Tapi ini adalah firman Tuhan Dan itu jelas dilihat oleh Rasul Yohanes Bagaimana terjadi di bumi begitu rusaknya Dan kalau setat tidak dibelengku Waduh matilah semua manusia Dan terjadi di surga apa Satu kemenangan besar orang-orang mati Yang dibunuh oleh bacingan-bacingan itu Penguasa-kuasa kecil dan Orang-orang biadab itu Mati semuanya Dan mereka diangkat oleh Tuhan Duduk bersama dengan Tuhan Lagi menghati Tunggu waktu Waktu Bapak Yesus sebelum mati Dia mengatakan dalam kalimat Tidak ada kebahagiaan yang bisa aku ambil Kecuali kamu menjadi hamba Tuhan Dan jadi ini surga Saya tidak mengerti apa kalimat itu Setelah saya baca firman Tuhan Saya belum mengerti Tidak ada yang bisa menganggir Karena itulah pekerjaan Orang Kristen yang panggilan Menyatakan kasih Allah Pengampunannya Dan ini kesempatan yang luar biasa Iblis itu dibelengku Jangan takut Kalau kamu ditangkap pun Tidak usah takut Kenapa tidak takut? Karena disitu kekuatan Tuhan Pengelihara kita Jadi itu janji Tuhan Dan kita melihat Oma Opa kita yang percaya Dan Yesus Lagi bertahta Di surga Dan mereka tunggu waktu Untuk menghakimi manusia Dan seribu tahun ini Masa dimana mereka Berkumpul-kumpul Tambah besar-besar Dan bajingan di bawah bumi Tambah besar juga Iya kan? Mereka juga tambah besar-besar Dan mereka tambah gila dosanya Sampai akhirnya munca Dalam satu pribadi Yang belum kita pernah lihat Seseorang yang bernama Antikristus Anak manusia Anak Allah Iblis Akan menurunkan Dan menguasai Satu manusia Pribadi manusia Ditulis dengan khusus Bukan antikristus Antikristus Dalam seluruh Tuhan Tapi dalam kitab Pribadi yang punya kuasa Mirip seperti anak Allah Dan semua dunia jatuh Tiba dia Kamu ngomong Kamu akan taklu Beriman pada apa? Orang bisa Malaikan mata Orang mutasi Tak malaikan Malaikan Bercaya kan? Amin Kamu Tuhan saya Udah bukan Tuhan Yesus Setan Tapi berubah Satu manusia luar biasa Yaitulah Thanos Iya kan? Modelnya kayak gitu kan? Tidak ada perasaan Tidak ada pelaksanaan Anak sendiri dimatiin Untuk mencapai kekuasaan Dan itulah Cara Iblis seperti itu Dan waktu semua Dikerjakan seperti itu Apa yang terjadi Di dalam semua penghakiman Tuhan Surah tau Kengerian yang luar biasa Dilihat oleh Yohanes Waktu Iblis itu Dihakim oleh Tuhan Dan dihancurkannya dunia ini Dan surah kan Ada tujuh tanda yang luar biasa Tujuh tanda Kali tujuh macam Semua tanda-tanda kebinasan Oleh dari tujuh malaikat Tujuh metera Tujuh calon Tujuh sanggah tanah Dan tujuh-tujuh yang lain Dan itu bukan menyerangkan kita Itu semua Tanda-tanda kebinasan semua Dan ditaruh dimanakah itu? Dihempaskan buat bali dunia Jadi waktu metera itu dibuka Surah itu bukan membuka Metera itu keselamatan Bukan untuk membuka Kebinasan dan penghakiman Bara manusia Jadi darah Yesus yang pertama Dicurahkan untuk menyelamatkan Manusia yang berdosa Nanti yang kedua itu Di surga dilihat Dan waktu dicurahkan itu Membinasakan Semua manusia Yang tidak terima Yesus sebagai anak Dan ini yang terjadi Nah surah perhatikan Kita lihat ayat yang disini Jadi kita lihat Di penggal kepalanya Jiwa-jiwa mereka Jadi jiwanya Jadi ini orang mati Nanti berkata dengan Kebangkitan pertama Dan kebaikan kedua Saya akan jelaskan Sangat singkat Sederhana Dan surah pegang prinsipnya Surah dibaca Kita wah yuk Nggak usah takut Kenapa? Semakin kuat teman kita Semakin kita Apa ya Teguh Dan kita punya pengharapan besar Jadi kalau sakit apapun Nanti terjadi dalam hidup kita Karena sakit apapun Bukan karena salah kita Bukan karena dosa kita Setelah Semua mendatangkan Kemulian Tuhan Ayat yang Keempat Yang B Perhatikan Dan mereka hidup kembali Dan memerintah sebagai raja Masa-masa Dan Kristus Untuk masa seribu tahun Masa seribu Jadi Iblis berkuasa diikat Dan kemudian akan dibuka Sebelum ujung seribu tahun Masuk kekekalan Iblis dibuka semua Dan waktu Iblis dibuka Iblis mengumpulkan semua Iblis-Iblis kecil Gitu kan Semua Kerajaan kegelamannya Dikumpulkan dia Dan Allah juga Mengumpulkan orang percaya Yang satu kumpul di bumi Satu kumpul di mana? Sudah Mereka akan melawan Tuhan Bagaimana mereka akan melawan Tuhan? Namun Tuhan bisa Dan kemudian dari langit Itulah waktu barus ya Dan waktu dihakimi Penghakiman juga Penghancuran Juga Pemulihan jadi satu semua Karena organik Paralel Progresif Jadi semua terjadi Bukan Oh ini nanti dulu Enggak Waktu penghakiman Penghancuran Pemulihan Itu jadi satu semua Dan hanya sekejap Tuhan tidak butuh waktu lama-lama Jadi jangan berpikir Oh nanti berapa tahun Tuhan berperang Tebak-tebak Ada lagi Tuh 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 Gak ada itu Itu koboi kalamnya Yesus Gak ada itu Tuhan langsung memakai suaranya Semua dibindah Dan digulung oleh Tuhan Langit pun digulung Dan diganti dengan baru Dan semua orang percakapnya turun Menempati kembali Bumi dan langit yang baru Yang tidak ada lagi Kutukan Kematian Sakit penyakit Dan semua yang berkenal Dosa Bersih Dan bumi dan langit baru itu Betul Betul Indahnya luar biasa Mau ke sana Amin Kok gak ada yang amin ya Oke Kita lihat ayat kelima Tetapi orang-orang mati yang lain Tidak bangkit sebelum berakhir masa seribu tahun Itu Inilah kebangkitan yang pertama Nah berarti kebangkitan yang pertama Orang-orang mati yang lain Tidak bangkit sebelum berakhir masa seribu tahun Itu inilah kebangkitan pertama Jadi kebangkitan rohnya Jadi mereka yang mati sudah mati kan Nah yang lain belum mati kan Mati sama Dan semua waktunya bersama Dan satu Gak ada yang ditinggal oleh Tuhan Bareng semua Diangkat Dan kemudian disatukan Dan bareng menghakimi Dengan Tuhan bersama-sama Dan Tuhan akan naik Kudar putih Dengan cahaya kemuliaan yang putih luar biasa Dan boleh menghakimi Meningkatkan manusia Dan itu adalah Kitabannya Ya Oke Kita lanjutkan yang Nah Berbahagia dan kuduslahnya Yang mendapat bahagia dalam kebangkitan pertama itu Kematian yang kedua Tidak berkuasa lagi atas mereka Jadi kebangkitan pertama Dengan kematian kedua Ini nanti bisa jelasin Pada waktu Ini sangat indah sekali Ya Kematian yang kedua Tidak berkuasa lagi atas mereka Tetapi mereka akan menjadi Imam-imam Allah dan Kristus Dan mereka akan memerintah bersama Sebagai raja bersama Sama dengan dia Seribu tahun lamanya Ya Nah ayat 7 Dan setelah masa seribu tahun itu Perakhir Iblis akan dilepaskan Dari penjaranya Masa seribu tahun selesai Dilepaskan Iblis Berapa tahun gak dilepaskan Setelah disini gak diselaskan Berapa tahun Enggak Dilepaskan Untuk Dihabim Langsung Gak ada masa-masa Dan semua tafsir yang mengatakan Ini masa Iblis nanti Seribu tahun disini Wah seribu tahun itu Iblis masih ada Lalu kemudian mencoba manusia Manusia sepertiga manusia Harus dibawa Sebenarnya di dalam masa seribu tahun Tidak ada Yang dinamakan Setelah seorang bilang bersifat kegelapan Semua bersih Yang memuasai adalah Terang dulu Kerajaan Seribu tahun Dan artinya adalah Sudah terjadi Dan masih akan terjadi Yang sempurna Nah sekarang ini adalah Dalam prosesnya Dan nanti Betul-betul Dalam waktu yang Terrealisasi Itu Baru kita tahu Semua bersih Setelah Yesus datang Jadi kerajaan Seribu tahun itu akan Sempurna Dan tidak ada Semua kematian Semua itu Setelah Yesus datang Sebelum ini Masih ada Mati diangkat Tuhan Itu masih proses semua Tapi setelah Iblis dibuka Dan dihakimi oleh Tuhan Dan Tuhan datang Untuk menghakimi Jadi dibukanya Penjara itu Dan Yesus datang Itu salah Semua penafsiran Yang tidak ikut Daripada Penjelasan Beriman Tuhan Itu membagi semua Saking pintarnya Telok-telok Pendeta-bereta yang Rata-rata Itu ya Itu membagi semua Jadi mereka bingung Kok gak cocok ini Kenapa ya Bikin teori lagi Gak cocok Semakin buahnya teori Padahal ini sederhana saja Yang satu Disuruhkan titik bumi Sederhana Dan waktunya sederhana Satu kekal Satu sementara Udah Gak mencacem kita Jadi waktu Iblis Dilepaskan Itu langsung Penghakiman terjadi Kenapa? Karena disini Ketatakan Dan dia akan Bagi misal Bagaimana Pada tempat penjuru Dan kok emak Mengumpulkan Semua orang yang Tanah petik Anak buahnya semua Yang tersesat Yang ikut semua Dan melawan apa? Peperangan Di lembaku Perang dengan Tuhan Dan disitulah Kebinasaan Jadi Sustra kalau tahu Lembaku Gihina Kok emak Itu adalah tempat Dimana semua orang Yang dibinasakan Dibakar disana Itu namanya Gihina Gihina bukan arti Merakaian Orang-orang itu Bukan Itu tempat dimana Pembakaran Orang-orang binasa Di lembaku Gihina Dan itu di Israel Itu lambang Jadi ini lambang Ini bukan Tempat Ini lambang Dan itu besarnya Kayak pasti gak tau Karena ini bukan Satu dua manusia Ini miliar manusia Bayangkan miliar manusia Perperang Yang satu Dari bumi ini Dengan seluruh Kekuatan Yang ada Dan satu dari surga Dengan kekuatan Yang tak terbatas Nah Coba kita lihat ya Ayat yang 9 dan 10 Cuma untuk Ini aja Secara gambaran Maka naiklah mereka Keseluruh dataran bumi Lalu mengepung Perkeman Lentara orang hudus Dan kota Yang dikasih itu Tetapi dari Langit Turunlah api Menganguskan mereka Dan Iblis yang menyatakan Mereka dilemparkan Dalam rautan api Dan bergeran Yaitu tempat binatang Dan Nabi palsu Itu dan mereka Disiksa siang malam Sampai selama-lamanya Jadi tadi Dibukalah itu Langsung Dan Mereka menyatukan Semua Iblis Dibuka Menyatukan seluruh Anak buahnya Dan disitulah Tuhan Mendatangkan Kekuatan Dari langit Dan Mengajurlah mereka Memindah sama dia Jadi gak ada lagi Yang namanya Oh ini nanti Iblis begini 3,5 tahun Begini dia Begini Nah itu semua adalah Ungkapan Ungkapan Angka Dan bukan 3,5 tahun 1,2,2,3,5,3,5,3 Bukan Bukan itu Dan semua terjebak dengan Diitung per tahun Seperti itu Sudah semua adalah lambang 3,5 tahun 7 tahun 3,5 tahun Menunjukkan Ketidak Mengertian Dan Artinya manusia Mendapatkan Tidak pernah kekuasaan Dan semua hidupnya adalah Di dalam masa-masa Kerahkusan itu menguasai Jadi 7 Kelengkapan Dibagi menjadi 2 Yang tidak lengkap Dan itulah manusia 3,5 tahun 3,5 tahun Dan semua angka Menikmannya Jadi bukan Cuma 3,5 Oh 3,5 Diliter Enggak ada Itu semua Angka Mengandung Makna Dan disini kita Selama ini kita Enggak berpikir Oh 3,5 tahun Tengah Surah itu mana Bukan yang dikerah Bukan hurufnya 3,5 Artinya adalah Separuh hatiku Kamu bawa pergi Artinya Tidak kenal Dan mereka Tidak bisa mengenapi itu Dan Tuhan Yang mengenapi Jadi kekuatan Kekuasaan Kegelapan Mau sempurna Yang sempurna disini Enggak bisa Dan kemudian Di dalam waktu 3,5 tahun Dalam arti Makna Yang figuratif Kiasan itu Tuhan kemudian Memberi kesempatan Untuk membinasakan Mereka semua Dan bukan kesempatan Untuk Merusak Kerajaan Tuhan Enggak Kerajaan Tuhan Tidak tergoncangan Tuhan disengatakan apa Kerajaan yang aku dirikan Yang aku dirikan Di Batukar ini Tidak akan digoncangan Siapa aku Iblis sudah kalah Sudah aku matikan Sudah aku binasakan Sangat Sudah dipatahkan Bagaimana Bisa mau Hancurkan gereja Jangan bisa Nah Masalahnya adalah Sekarang kok masih ada orang Bajingan Bakar gereja Pak Tuhan belum berkuasa Betul Kalau segala dia Betul Ini masa progresif Dan nanti Puncak Yesus datang Tapi Tapi suruh harus tahu Selama ini gereja Dimusir terus Dimana gereja Dan dimanakah Orang-orang yang Yang membinasakan itu Itu dimanakah mereka Surah lihat semua Kerajaan Bangsa-bangsa Melawan gereja Memburu Membenggal Kerajaan Dimana kerajaan mereka Hancur semua Syriah Mau siapa Dilihat Hancur semua Siapa yang Hancurkan itu Tuhan sendiri Kamu penggal Anak-anakku Silahkan Aku penggal Kamu semua Dengan apa Dengan Membiarkan orang Oh belum Nanti Nanti Akhir jaman Gak ada Belum Gasihan dari Tuhan Kamu akan melihat Kamu akan bersuka Cita luar biasa Tuhan Adil Tuhan Hebat Tuhan menang Dan kita bersama-sama Membinasakan mereka Dan termasuk disitu Orang-orang yang Kamu anggap Hebat Luar biasa Toko-toko Agama Mati semua disitu Maaf Kalau saya ngomong Seperti Bukan saya menghina mereka Bukan Itu kenyataan Alkitab Orang yang Wah ini orang yang Bahaya Mati semua Gak ada Kesempatan Orang-orang Suci Orang apa semua Yang tidak di dalam Kristus Mati semua Petapa-pertapa Yang kamu Banggakan Yang punya kekuatan Bisa Angkat badannya Berdoa Bisa melayang-layang Bisa juara Bisa terpisah Mati semua Gak ada Gitu Dan mereka semua Bersama dengan Kerajaan kegelapan Melawan Tuhan Dan Tuhan Kemudian Binasakan mereka Ya Nah sekarang ini ada Seribu tahun Terakhir Nah inilah kebangkitan Yang pernah berani Dan dikatakan jelas Iblis Akhirnya Mati selama Tertutuplah Pasal 20 Iblis kalah 21 dan 22 Menunjukkan Suasana Surgawi Yang sangat indah Baca itu saja Ya Surah yang sama Jangan baca yang 1 sampai Sampai 19 Udah tetap aja Baca yang 20 21 Waduh Kalau baca sebelumnya Ih Binatang dari laut Serum Nago Aduh Pernah anak seluruh minggu Nangis Habis baca Baca firman Tuhan Kitapai Nago keluar Nangis Kenapa Karena dia liat dinosaurus Jadi selalu liat dinosaurus Takut dia Terus bacaan kita Ada dinosaurus Gak mau bacaan kita Jadi pengaruh ke anak-anak itu Luar biasa Hati-hati ya Terus jelasin bahwa Itu adalah Gambaran biasa Dan nanti Maka terus Keworna Bukan Iblis itu Gak seserem Yang kita mau Iblis itu adalah Orang-orang yang di sebelum Yang begitu Tapi Cekik Akhirnya orang Bisa punya istri Kedua Punya Itu Iblis Kalau Iblis Mau Rani kamu Patulinya cantik Itu Iblis Nah Soalnya kita Lihat disini Nah Literal dan spiritual Soalnya perhatikan Semua angka Dan penjelasan warna Dan hal-hal geografi Semua jelas Soalnya Apa yang berasal dari Tuhan Semua keluar dari langit Dari surga Yerusalem datang dari surga Baik Allah datang dari surga Dan semua pasukan dari Yesus Turun dari surga Semua mereka turun dari surga Semua dari surga Semua Dipisah Yang dari bumi Dari laut Dan semuanya Semua itu adalah mata Petaka-mata Semua kegelapan Dan hukuman Hukuman berasal dari Semua Dan itu kalau baca Kitab layu Langsung jelas Semua Oh ngerti Dulu gak ngerti Karena gak punya Kuncinya Saya 15 tahun 15 tahun Baca Kitab layu Lebih dari Badan 50 kali Masih bodoh Aja Gak ngerti Masih Ini apa Maksudnya Akhirnya Setelah saya Masuk di Pelajaran yang Khusus Eskatologi oleh Profesor Sanagis Kemaker Dan dia Sudah meninggal Hukumnya Dari 5 saat Saya tidak bawa Tepul juga Kitab layu Khusus Nah disitu Saya bertemu dengan Beliau Dan beliau Menceritakan Dan secara Khusus Membuka diri Dan saya minta Boleh gak Saya privat Boleh Tapi nanti Setelah jam Minum Dan saya Tanya Bagaimana Caranya Baca Kitab layu Supaya Langsung Tahu Khusus Dan dia Kasih Semua Jadi Kuliah Selama Berdua Minggu Secara Khusus Itu Dengan Saya Kuliah Dengan Dia Malam Hitung Pajat Itu Jelas yang Pajat Daripada 20 Langsung 20 Hal Kenapa Dia Khusus Ini Gini Jadi Dia Beritahu Perasa Kemudian Langsung Di atas Dan Disitu Saya Baca Ini Salah Semua Semua Salah Bikiran Kita Salah Semua Ini Kayak Serem Enggak Gak Seperti Itu Dan Setiap Kali Kami Baca Kami Akan Penuh Dengan Suka Cita Dan Kami Bagaimana Orang Dalam Gak Mati Sudah Hidup Orang Kita Yang Berjatuh Suka Cita Gak Usah Cita Nisi Lagi Mamamu Papamu Yang Mati Sudah Dilan Tuhan Gak Usah Kepukuran Laku 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 Mulai Dari Angka 1 2 3 Semua Angka Sampai 12 Dan Angka 144 2012 X 12 X 1000 Kesukuan Semua Kelengkapan PLTP Dan Kemudian Kegenapan Suku Kaum Bahasa Dan Bangsa Itu 10 Menunjukkan Itu Kelengkapan Dari Semuanya Bukan Hanya Kaum Bangsa Termasuk Semua Jurusan Semua Arah Utara Selatan Timur Semua Jadi Satu Itu Adalah Angka Kelengkapan Jadi Tujuh Gereja Tuhan Bukan Tujuh Gereja Yang Dituliskan Dalam Kitab Wahi Bukan Tujuh Gereja Tuhan Memakui Seluruh Penjuru Dunia Pergilah Ke ujung Penjuru Penjuru Dunia Itu Menaklukan Bumi Ini Jadi Segala Kuasa Diberikan Tuhan Yang Di Surga Dan Di Bumi Pergilah Untuk Apa Aku Sudah Berkuasa Kuasa Seluruh Bumi Sukuh Sukuh Bangsa Sebenarnya Kalau kita Ngapalkan Ini Punya Hati Seperti Otoritas Tuhan Ini Bagaimana Kita Bisa Pergi Waktu Saya Ke China Ngajar Di Sana Waktu Melihat Orang Orang Seperti Itu Kesengsaraan Mereka Dan Mereka Tubuh Pernah Disiksa Luar Biasa Terus Saya Bayangin Enak Di Bantung Saya Bisa Kau Kita Pakai JAS Mereka Setengah Ati